Keinformasi lainnya Pemirsa, Satgas Anti-Mafia Bola akhirnya membongkar modus Mafia Bola dan Judi Online. Empat tersangka sudah ditangkap terkait kasus Judi Online SBO, TOT, sementara delapan tersangka ditetapkan terkait kasus pengaturan skor. Satgas Anti-Mafia Bola bersama PSSI dan Satgas Anti-Mafia Bola Independen akhirnya membongkar modus Mafia Bola dan Judi Online. Empat tersangka sudah ditangkap terkait kasus Judi Online SBO, TOT, sedangkan tiga orang masih dalam pencarian. Satgas juga menetapkan delapan tersangka dalam kasus pengaturan skor. Satgas masih terus melakukan pendalaman terkait SBO, TOT yang mensponsori klub Indonesia. PSSI juga siap memberikan hukuman tegas kepada pelaku match fixing. Saya kira ini juga sudah dikenal, karena perputaran uangnya ini mencapai ratusan miliar. Lokasi servernya berada di Filipina dan diikuti hampir 43 ribu member, baik yang tersebar di berbagai negara maupun Indonesia. Dan ini kita juga melakukan kerjasama dengan rekan-rekan dari BPHTK untuk kemudian menelusuri, memblokir, dan melakukan tracing terkait dengan perputaran uang yang ada. Tentunya ini bukan akhir dari kegiatan, tapi akan terus kita lanjutkan sebagai komitmen kita untuk memberantas match fixing ataupun permainan-permainan judi yang akan mempengaruhi. Pemilik klub dan tentu individu-individu sesuai dengan aturan PSSI, ya mereka sesuai dengan kesepakatan ya dan keputusan yang sudah diambil, mereka di hukum seumur hidup tidak boleh ada di sepak bola lagi. Untuk klub sendiri, mekanismenya itu nanti ada di KOMDIS dan juga di EXPO, sama saya mengusulkan pasti ada mekanisme pengurangan poin dan juga hukuman-hukuman lainnya, supaya klub juga bisa menjaga bahwa permainan atau pertandingan sepak bola yang ada di Liga Indonesia juga...